Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Di dalam hidupku Kerajaanmu Kebenaranmu Itu bagianku Engkau lah yang kupandang Selama hidupku Mengasihi mu Memuliahanmu Bapak dan Raja Kau lah segalanya Kau lah segala Di dalam hidupku Kerajaanmu Kerajaanmu Kebenaranmu Itu bagianku Engkau lah yang kupandang Kerajaanmu Kerajaanmu Kebenaranmu Kebenaranmu Kerajaanmu 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 Kau lah Tuhan yang ku pandang Kupandang Selama hidupku Mengasihimu Menguliakanmu Bapak dan Rajaku Kau lah segalanya Kau lah segalanya Dalam hidupku Tuhan Kerajaanmu 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 Terima kasih Kerajaanmu Kerajaanmu Ya kita berjumpa kembali Ya kita berjumpa kembali ya Karena kemurahan Tuhan Kita boleh bangun pagi ini Dengan tubuh yang sehat Saudara hari ini saya akan menyakam Pagian firman Tuhan Terambil dari 2 Korintus Pasal yang ke-9 Ayat yang ke-6 mulai Judul perikopnya adalah Memberi dengan suka cita Membawa berkat Ya 2 Korintus 9 Ayat yang ke-6 Sampai dengan ayat yang ke-10 ya 2 Korintus 9 Ayat 6 sampai 10 Judul perikopnya Memberi dengan suka cita Membawa berkat Ayat 6 Camkanlah ini Orang yang menabur sedikit Akan menuai sedikit juga Dan orang yang menabur banyak Akan menuai banyak juga Ayat 7 Hendaklah masing-masing Memberikan menurut kerelaan hatinya Jangan dengan sedih hati Atau karena paksaan Sebab Allah Mengasihi orang yang memberi Dengan suka cita Dan Allah akan melimpahkan Segala kasih karunia Kepada kamu Supaya kamu senantiasa berkecukupan Di dalam segala sesuatu Dan malahan berkelebihan Dalam berbagai kebajikan Seperti ada tertulis Ayat 9 Ia membagi-bagikan Kepada orang miskin Kebenarannya Tetap untuk selamanya Ayat 10 Ia yang menyediakan benih Bagi para penabur Dan roti untuk dimakan Ia juga yang akan Menyediakan benih Bagi kamu Dan melipat gandakannya Dan menumbuhkan Buah-buah kebenaranmu Ayat 11 Kamu akan diperkaya Dalam segala macam Kemurahan hati Dan membangkitkan syukur Kepada Allah Oleh karena kami Ia saudara Saat itu Rasul Paulus Sedang mengadakan Pengumpulan uang Untuk Jerusalem Untuk kegiatan Pelayanan mereka Juga disana Ya dan karena itu Saudara Dia berpesan Kepada mereka Bahwa Ya Disana dengan jelas Rasul Paulus Memberitahukan Camkanlah ini Orang yang menabur sedikit Akan menuai sedikit juga Dan orang yang menabur banyak Akan menuai banyak juga Ini adalah firman Yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri Ya Yesus berkata Bahwa Barang siapa yang menabur Mereka akan menuai Jadi mereka telah Mengatakan bahwa Mereka akan mengumpulkan Persembahan berupa uang Untuk dikirimkan Kepada jemaat Yang ada di Jerusalem Saudara Yang membutuhkan Rasul Paulus Mengutus beberapa orang Sebelum dirinya datang Untuk memastikan Bahwa persembahan Mereka itu Sudah siap Supaya persembahan itu Menjadi pemberian Yang nyata Dan tidak terlihat Sebagai Sesuatu yang menjadi Tekanan Atau paksaan Sebab Tuhan itu Memberkati orang Yang memberi Dengan sukacita Saudara Saya tidak tahu Kenapa saya dapat Ayat ini Tapi saya harus Menyampaikan Bahwa kunci Agar kita ini Diberkati adalah Dengan memberi Menabur Kita tidak mungkin Bisa diberkati Kalau kita tidak Menabur Tadi malam juga Kita sudah baca Bukan secara kebetulan Bagaimana Jemaat Ketika Pembangunan Bait Allah Saudara Di Yerusalem Waktu itu Akan dibangun Lalu ketika mereka Kembali dari Pembuangan di Babel Mengalami Kendala Dan tersendat Lalu Tuhan Menegur Orang Israel Dengan berkata Bahwa Kalau kamu tidak Ikut menabur Dalam pembangunan Rumah Tuhan Kalau kamu tidak Ikut serta Membangun kembali Rumah Allah Maka keadaanmu itu Kamu makan Tidak sampai kenyang Kamu minum Tidak sampai puas Jadi Tuhan Mengingatkan kita Mumpung Masih memasuki Tahun baru Ya di bulan Yang pertama ini Kita ada Di Januari 2022 Ya mari kita Mulai belajar Untuk menabur Saudara Saya mengatakan Hal ini Kenapa Karena saya Sudah mengalaminya Dan saya Sudah membuktikan Sendiri Bagaimana Tuhan Itu memberkati Orang-orang Yang serindu Menabur Dengan suka cita Di sini Ya dikatakan Orang yang menabur Sedikit Akan menuai Sedikit Juga Artinya apa Banyak Atau sedikitnya Itu bukan Soal jumlah Tetapi sesuai Dengan kapasitas Kita Ya mungkin Ada orang Yang memberi Hanya Ya sedikit Tetapi karena Memang dia yang Dia punya sedikit Tapi dia memberi Dengan suka cita Ya itu menjadi Besar di hadapan Tuhan Ya Saya mau Sampaikan kepada Saudara ini Adalah sebuah Rahasia yang besar Kenapa orang Selalu merasa Kekurangan Ada orang yang Menghemat Secara luar biasa Tapi selalu berkekurangan Tapi ada yang menyebar Harta Tetapi makin diberkati Dan berkelimpahan Saya sudah mengalami Sendiri janji Tuhan ini Saudara Dikatakan Hendaklah Ayat 7 Kamu masing-masing Memberikan menurut Kerelaan hatinya Jangan dengan sedih hati Atau karena paksaan Sebab Allah Mengasihi orang Yang memberi Dengan suka cita Tuhan itu Mengasihi orang Yang memberi Dengan suka cita Saudara ya Ketika kita Mau menabur Dengan suka cita Misalnya Kita lihat orang Di sekeliling kita Yang membutuhkan Kita belajar Untuk menabur Kepada orang-orang Yang membutuhkan Ya apa yang Kita bisa lakukan Misalnya pun Kita bisa Ngasih dia beras Kita bisa Ngasih dia uang Ketika Tuhan Menggerakkan Ya jangan jadi Orang yang kikir Karena orang kikir Tidak diberkati Kita mau melihat Penggenapan firman Tuhan Saya harus menyampaikan ini Supaya saudara Diberkati di hari-hari ini Saudara Ini adalah kunci Yang luar biasa Ayat ini berkata Jangan memberi Dengan paksaan Atau dengan Susah hati Karena Allah Ya mengasihi Orang yang Memberi Dengan suka cita Ayat yang kedelapan Dikatakan Dan Allah Sanggup melimpahkan Segala kasih Karunia Kepada kamu Supaya kamu Senantiasa berkecukupan Di dalam segala sesuatu Dan malah berkelebihan Di dalam berbagai kebajikan Ya orang yang rajin Menabur Saudara Tuhan akan melimpahkan Kepadanya Ya karunia Ya supaya Apa Kamu senantiasa Berkecukupan Ya di dalam segala sesuatu Dan malah berkelebihan Ya saya sudah Mengalami ini Bagaimana saya Ya belajar Untuk terus Pekah dengan suara Tuhan menuntun Kemana kita harus Menabur Ya Bahkan seringkali Jumlanya itu Tidak tanggung-tanggung Tapi saya mau belajar Taat Dan saya sudah Mengalami ini Janji Tuhan ini Ya ketika kita Mau taat Dan setia Dalam hal memberi Maka dikatakan Ya kamu akan Diberi karunia Supaya kamu Senantiasa Berkecukupan Dan malah Ya berkelimpahan Dikatakan Di dalam segala sesuatu Dalam segala Perbagai kebajikan Seperti ada tertulis Ayat 9 Ia membagi-bagikan Ya dan Ia memberikan Kepada orang miskin Kebenarannya Tetap untuk selama-lamanya Tuhan itu Membagi-bagikan Saudara Ya Ayat 10 Ia yang menyediakan Benih bagi penabur Dan roti untuk dimakan Ia juga yang akan Menyediakan benih Bagi kamu Dan melipat Gandakannya Dan menumbuhkan Buah-buah Kebenaranmu Ya dan Kamu Ayat 11 Akan diperkaya Dalam segala macam Kemurahan hati Yang membangkitkan Syukur kepada Allah Oleh karena Kami Ya lewat pelayanan Rasul Paulus Dikatakan disana Bahwa ingat Tuhan itu Membagi-bagikan Dan memberikan Kepada orang miskin Kebenarannya Tetap untuk selama-lamanya Ia yang menyediakan Benih bagi para penabur Jadi Saudara Benih itu Datangnya dari Tuhan Jangan merasa Kita itu kaya Oh saya mendapatkan Harta ini Karena kekayaan saya Oh saya mendapatkan Uang ini Karena Jeri payah saya Tetapi Mari kita mempercaya Dan berkata bahwa Tuhan yang menyediakan Benih bagi para penabur Kalau kita bisa menabur Sungguh itu Bukan karena Kuat dan gagah kita Tetapi sungguh Hanya karena Terima kasih kemurahan Tuhan Sebab Tuhan lah yang menyediakan Benih bagi para penabur Kalau kita bisa menabur Itu dari Tuhan Bukan dari kuat dan gagah kita Tetapi semua Adalah titipan Tuhan Karena itu saudara Jangan pernah merasa Tidak mampu Mulai belajar Dari yang terkecil saja Jangan bilang Tapi saya kan Belum kaya bu Saya kan gak punya apa-apa bu Selalu ada sesuatu Yang dapat kita bagikan Bagi orang di sekeliling kita Dan kalau kita mau mempraktikan ini Saya percaya Saudara akan melihat Pintu-pintu berkat Tuhan Akan dibukakan di tahun ini Lebih dan lebih lagi Karena Saya sendiri Sudah melakukannya Dan saya juga Mengalami janji Tuhan ini Karena itu saudara Ya mari Lihat orang di sekelilingmu Yang membutuhkan Lihat pekerjaan Tuhan Yang membutuhkan Jangan jadi orang pelit Tetapi Teruslah menabur Memberi Dimanapun Tuhan Menggerakkan saudara Lakukan itu Dengan sikap hati yang benar Sebab Ya Bukan soal Banyak atau sedikitnya Tetapi Tuhan Melihat sikap hatimu Banyak atau sedikit Di hadapan Tuhan itu Tergantung dari Kerelaan kita Karena itu saudara Mari kita mau terus Ya Memberi Belajar untuk Melakukan yang terbaik Bagi Tuhan Agar hidup kita juga Terus ya Dapat diberkati Tuhan Mari kita merenungkan Firman ini Terima kasih Tuhan Ajar kami Untuk terus memberi Yang terbaik Bagi Tuhan Ajar kami Untuk terus melakukan Yang terbaik Bagi Tuhan Apapun yang Tuhan Beri Apapun yang Tuhan Buat bagi kami Kami tahu Jika kami pun Boleh melakukan Atau menabur Bagi orang lain Itu semua Karena anugerahmu Bapak Bukan karena Kuat dan gagah kami Tetapi karena Kasih karunia Tuhan saja Sehingga kami dapat Melakukannya Berikan kami hati Yang sanggup Berikan kami Selalu Kerinduan Untuk menjadi Saluran berkatmu Lebih dan lebih Lagi Tuhan Agar kami ini Boleh terus Dipakai oleh Tuhan Melayani Melayani Mengasihi Lebih dan lebih Lagi Tuhan Terima kasih Yesus Melayani Mengasihi Mengasihi Mengiring Seumur Hidupku Janjimu Janjimu Kan tetap Ku pegang Teguh Sampai Ku dapat Makota Kehidupan Lebih lagi Katakan di hadapan Tuhan Kami mau setia Dan taat Melayani Mengasihi 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 Sampai ku dapat mengkota kehidupan Kami mau terima janjimu Tuhan Ajar kami taat dan setia melakukan apa yang Tuhan mau Hari ini firmanmu datang mengajarkan kepada kami Agar kami belajar memberi menabur bagi orang-orang di sekeliling kami Tuhan Karena Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita Dan engkau yang sanggup melimpahkan rahmatmu Sehingga kami berkecukupan dalam segala hal bahkan berkelimpahan Dan hidup kami boleh menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Kami tahu apa yang ada di tangan kami hari ini semua berasal dari Tuhan Engkau yang menyediakan benih bagi para penabur Engkau sendiri Tuhan yang melakukannya Ajar kami taat supaya kami melihat janji firman Tuhan tergenapi Berkati anak-anakmu Tuhan Beri hati yang sungguh mau mengasihi Tuhan Dan taat kepada firmanmu supaya hidup kami diberkati Tahun-tahun ke depan kami akan melihat kelimpahan yang dari Tuhan Beri dan ajar kami melihat sekeliling kami orang-orang yang membutuhkan Agar kami membagikan kasih Kristus ke dalam hidup orang lain Supaya orang boleh memuliakan Allah yang ada di sorga Terima kasih Tuhan yang sakit engkau sembuhkan Yang berban berat engkau berikan kelegaan Hari ini Tuhan yang bekerja di luar kota Di dalam kota yang kuliah yang sekolah Tuhan jagai, lindungi, sertai Apa yang kami lakukan dengan tangan kami Tuhan buat itu berhasil Terima kasih buat anugerahmu yang berulang tahun Tuhan engkau tambah-tambahkan anugerah rahmat berkatmu Sehingga apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan menjadi jawaban Semakin bertambah kedewasan jasmani Bertambah pula kedewasan rohani di dalam Tuhan Mari kita berdoa Bapak kami sodara Bapak kami yang ada dalam sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampuni kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang punya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Mari buka hati dan tanganmu Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapak Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus Penyertaan Allah Rohul Kudus menyertai hidupmu Mulai hari ini Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Kita akan bersama Amin, amin Tuhan Yesus memberkati Shalom dan Immanuel Kau yang pegang tanganku Kau yang sentuh hatiku Selamanya ku cintaku Selamanya ku cintaku Selamanya ku menyembahmu Selamanya ku cintaku Kau yang sentuh hatiku Selamanya ku cintaku Pasti yang sihiran Kamu sahya